Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akhirnya mengakhiri rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Kamis siang kemarin di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Di hadapan para anggota Komisi 6, Lutfi menjelaskan alasan mengapa tidak bisa hadir dalam rapat. Dalam undangan rapat gabungan dengan Komisi 4, 6, dan 7 pada tanggal 17 Februari 2022 lalu, ia mengaku tak dapat hadir lantaran waktunya bentrok dengan kunjungan kerja ke Makassar dan Surabaya. Di Makassar, Lutfi mengaku mengecek implementasi aturan baru Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation Minyak Korek. Sedangkan di Surabaya, Lutfi membahas kesiapan dan stabilitasi harga bahan pokok menjelang Ramadan dan mebaran kepada seluruh dinas perdagangan se-Indonesia. Dalam rakar tersebut, Mendak Muhammad Lutfi mengatakan akan memastikan harga minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Untuk itu, pemerintah akan melakukan pengawasan dari proses produksi hingga distribusi. Dalam rapat bersama Komisi 6 tersebut, Lutfi juga menyinggung konflik antara Rusia-Ukraina yang membuat harga crude palm oil yang merupakan bahan baku minyak goreng melambung tinggi. Ia menjelaskan, Rusia dan Ukraina merupakan negara penghasil minyak bunga matahari. Ketika perang berkecambung, negara-negara dunia menjatuhkan sanksi kepada Rusia dan melarang ekspor sun lover oil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!